Halo guys, David disini dan ini adalah Xiaomi Mi Mix. HP ini saya dapet pinjeman dari Shopee Indonesia. Dan harusnya video unboxing ini diterbitin setelah mereka live unboxing. Ya langsung kita buka aja karena kotaknya kelihatan mewah gitu. Tapi gak banyak tulisan-tulisan di sampingnya ada tuh merek Mi, Xiaomi, ada keterangan berapa giga. Disini Xiaomi lagi, terus disini keterangan soal ini autofocusnya gak kenceng ya Google Pixel. Ini RAM-nya 6GB, internal 256GB, warna oke tulisan Cina semua. Terus disini ada lambang hadap ke atas. Ini kayaknya sorry banget kalau agak ngeblur-ngeblur gitu soalnya harus disesuaiin lagi ya autofocusnya. Ternyata ya itulah hasil videonya. Atau mungkin salah setting gak tau juga. Setelah dibuka, sini ada tulisan Mi. Ini tulisan angkat ke atas. Terus disini kelihatan kayak ada 3 kompartemen gitu, 3 tingkat. Mungkin isinya bakal banyak banget. Terus kita buka. Ya, ini karena saya bukanya sebelum di-unboxing oleh Shopee, jadi saya gak bakal keletekin ininya ya. Plastiknya soalnya itu udah bakal jadi jatahnya live unboxing. Susah banget. Disini ada lubangnya tapi... Oke, kita... Oh, oh, oke kayak gini. Disini angkatnya. Masih susah. Ngepas banget. Ya. Ini memang kelihatan banget tanpa bezel. Dan kameranya di bawah. Jadi ini kamera... Karena ini sudah gak ada ruang, jadi kamera depannya mereka taruh di bawah. Jadi yang bener bukan kayak gini. Ini walaupun biasanya kamera depannya di atas, tapi yang kali ini yang bener kayak gini. Terus yang nanya earpiece-nya dimana, mereka juga taruhnya disini. Disembunyiin di dalam. Oke, ini bagian belakangnya. Kita taruh di samping dulu. Terus disini kita juga bakal dapetin ini case. Ini kelihatan kayak dari kulit-kulitan gitu. Ini fokusnya. Ya, ada tulisan mix-nya. Terus ada lubang kamera, lubang flash. Terus dalamnya kayak bahan kain-kain gitu yang... Feel-nya lembut banget. Terus belakangnya juga kulit. Kulitnya juga lembut banget. Dan ini bener-bener kasih kesan yang mewah deh. Ini kalau gak salah harganya 5-6 juta. Buat ukuran Xiaomi itu wajar lah ya. Speknya tinggi dan harganya tetap murah. Disini ada kotak buat kabel. Kayaknya ini kayaknya USB-C, ini kayaknya charger. Kecil banget ya. Kita coba kita buka tuh. Bukanya di bagian... Oke. Bungkusnya bener-bener compact, bener-bener rapi. Ya, ini kabel USB-C ke USB tipe biasa. Oke. Masih biasa lah, masih mirip sama Asus Zenfone 3. Terus harusnya di dalam ada kabel lagi. Ini dibuatnya bener-bener efektif banget. Sini penuh, sini penuh, sini penuh. Tapi kotaknya masih tetap gede gitu. Ini bisa banget. Oh, dalamnya masih ada kotak lagi. Ya. Oh, iya oke. Dipisah kayak gini. Jadi kalau di sini gak bakal jatuh ke bawah. Ya, ini kepala colokan dari Cina ini. Jadi kalau di Indo harus beli adapter lagi. Ini berapa ampere ya? Ini outputnya 2 ampere. Sama 9 volt 2 ampere. Masih sama-sama kayak hape-hape sekarang lah. Gak ada yang spesial. Yang spesial memang kayaknya desainnya gitu bener-bener baru. Terus di sini ada buku panduan. Mix. Ini lagi-lagi kenapa autofocusnya gak mantep ya. Oke, mix. Bahasa ya bahasa Cina semua, bahasa Mandarin semua. Ini ada penjelasan USB tipe C. Terus ini kamera depan pasti. Ini volume, power. Terus bisa ada nano SIM 2. Dan ini SIM ejectornya. Unik juga sih SIM ejector kayak gini. Eh, enggak. Enggak unik. Ini biasa aja. Ya. Terus kita lanjut ke bagian... Ini harusnya ada lagi nih. Ini lengket gini. Enggak bisa ya. Kayaknya abis. Soalnya... Ya ini harusnya abis. Soalnya ini lengket banget. Enggak bisa diangkat. Fokus lagi. Ini lengket. Jadi ya dia kasih kayak gini mungkin buat gundukan biar semuanya kerasa rata aja. Jadi ditutup kayak gini rata. Terus ini ditaruh juga rata. Oke, kita langsung hidupin aja. Ya, plastiknya enggak dibuka ya. Terus disini ada peringatan-peringatan. Ada fingerprint sensor, ada kamera. Terus ada lampu flash. USB tipe C. Speakernya disini. Ininya... Oke, tombol volume sama power. Dan disini ada... Oh, kita lihat dulu. Kayaknya enggak ada slot kartu micro SD. Soalnya ini aja udah 256GB. Mau disi apa sih 256GB? Ya, ini dua kartu nano SIM slotnya. Di sebelah kiri enggak ada apa-apa lagi. Ini walaupun udah enggak ada bezel kayak gini, bentuknya udah gede banget loh. Disini ada microphone sampai dua. Terus ini ada jack 3,5mm. Kita hidupin aja. Buat Mi fans mungkin bisa kasih tau saya ini custom ROM atau ROM global. Cuma kalau depannya kayak gini, harusnya ada global ya. Bentuknya kotak banget. Kalau lihat bezel yang tipis kayak gini, langsung ngingetin saya sama smart TV sejaman sekarang yang saling adu tipis sama bezelnya juga tipis banget. Oke. Ini cakep. Dan responsif lagi. Oh, udah kebuka. Ini enggak tahu udah pernah dihidupin atau belum ya. Kita ngeliat... Ya, kira-kira kayak gini. Memang sih... Feel-nya bener-bener beda dari hape yang biasa kita unboxing. Terus... Sininya bener-bener sampai ke pinggir-pinggirnya. Ya. Kayaknya gitu aja ya. Ini baterai di ujung banget. Terus... Oke. Sementara gitu aja. Thanks buat yang udah nonton sampai sini. Thanks juga buat Shopee yang udah provide hape ini. Like kalau suka sama video ini. Dislike kalau enggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oh iya. Ngomong-ngomong nanti kalau mau liat... Kalau mau liat reviewnya, si Puto Reza atau Project Review bakal ngebahas apa ini. Jadi kalau mau liat soal reviewnya, langsung mampir aja ke channel dia. Soalnya saya kan cuma minjem dan enggak bawa liat. Jadi enggak bisa review sementara dia punya. Jadi langsung subscribe aja ke channel dia buat dapetin update soal hape ini. Oke. Thanks buat yang udah nonton. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Sub indo by broth3rmax